Assalamualaikum semuanya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini Dukung saya ya Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng Untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya Oke Sebagai imbalannya Kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Waktu itu bulan November 2016 Kami bertiga Aku, Anto, dan Wahyu Berencana mendaki Gunung Selamet Kami bertiga adalah tim yang kompak Dan selalu bersama jika ada kegiatan Memang Kami mempunyai perbedaan prinsip Tapi itu yang membuat kami bersatu dan solid dalam berteman Malam itu kami bersiap berangkat Ada dua keril dan satu tas daypack Kami naik motor Wahyu dan Anto berbuncengan Sementara aku sendiri Membawa barang bawaan Jam 10 malam Kami berangkat dari Pekalongan Menuju Pemalang Kami jalankan sepeda motor Dengan santai Sambil menikmati indahnya malam di perjalanan Jam setengah 12 Kami sampai di Randu Donggal Kami istirahat sebentar di minimarket Yang buka 24 jam Saking kebeletnya pengen BAB Segera aku berlari menuju toilet Yang berada di pojokan minimarket Aku merasakan Ada hal yang aneh di toilet ini Aku seperti mendengar Suara riuh seperti di pasar Merinding sekali aku dibuatnya Setelah selesai Aku sempat-sempat keluar Dan aku dikejutkan seorang parubaya Yang membawa sapu lidi di depan toilet Ada apa nak? Dia menyapa duluan? Tidak pak Cuman di dalam toilet Tadi sepertinya rame banget Ini kan jauh dari keramaian Ya Disini dulu bekas pasar Mungkin mereka lagi beraktifitas Aku semakin merinding Dengan perkataan Bapak itu Setelah pamit Aku segera berlari kecil Menuju tempat kedua temanku Saat ku toleh Bapak itu sudah menghilang Orang tua aneh Jam segini Bawa sapu lidi Pikirku Anto dan Wahyu Ku lihat sedang bersantai-santai Sambil merokok Saat ku ajak mereka kembali jalan Malah ganti Anto yang pamit ke toilet Tapi Tidak lama Anto kembali Kok bentar amat Anto? Tanya aku Takut aku Terlalu rame di dalam toilet Ternyata Anto juga mengalami hal yang sama Tapi kami tidak mau membahas hal itu Agar tidak ada pikiran macam-macam Kami pun melanjutkan perjalanan Hingga sampai di perempatan Kami ambil jalan lurus Tidak seberapa jauh Kami melihat seorang pemuda Menuntun motor Dan kelihatannya sudah capek Kenapa mas? Wahyu bertanya Masnya pun menjawab Bocor mas Ada tambal ban gak ya? Kami Yang tidak tahu lokasi Coba membantu orang itu Wahyu dan Anto Menemani orang itu Sementara aku mencari tempat Tambal ban atau bengkel terdekat Sampai di perempatan tadi Aku coba belok kiri Hingga akhirnya Kulihat ada tambal ban di sana Aku pun segera kembali Menuju tempat mereka menunggu Tapi aneh Setiap aku berbelok di perempatan Aku merasa berputar-putar saja Di tempat yang sama Itu terulang sampai 4 kali Akhirnya aku berhenti Tepat di tengah perempatan Aku menghubungi Anto lewat HP Aku suruh mereka kembali ke perempatan Dan akhirnya Mereka terlihat Aku pun lega Setelah mengantar orang itu Ketempat tambal ban Kami segera melanjutkan perjalanan Hingga sampai di pertigaan Kami lihat seorang kakek-kakek Yang menyiapkan sayuran Mungkin tidak ke pasar Untuk memastikan jalan Kami pun bertanya Benar mas Itu jalan kebambangan Nanti setelah melewati Gua Lawa Lurus saja Atau Masnya balik ke arah Nanti sampai di perempatan Bilok kiri Kalau dari sini jauh Dan harus melewati hutan Tidak apa-apa kakek Daripada kembali Kami lewat sini saja Terima kasih ya kakek Kami pun kembali Melajukan sepeda motor Sepanjang jalan Hanya tampak gelap Gerbang Gua Lawa Sudah kami lewati Kemudian masuk ke pemukiman Melewati masjid Dan rumah-rumah Tapi tiba-tiba Ada rasa aneh Rasa canggung Tanpa suara Detik itu juga Kami dikagetkan Dengan datangnya kabut Disertai suara angin yang rencang Jarak pandang Hanya sekitar 2 meter Sontak Kami pun menghentikan motor Dan saat itu juga Terdengar suara anjing Yang menggolong bersautan Akhirnya Kami pun berbalik ke arah Kembali ke pemukiman Yang disitu juga berdiri Bangunan masjid Kami menuju masjid Setelah itu Kami parkir motor Dan membersihkan kaki Kami istirahati Serapi masjid Dan tidak seberapa lama Kami pun terlelap Azan subuh terdengar Kami bangun Dan segera ambil wudhu Untuk ikut berjamaah Setelah sholat selesai Kami disapa seorang warga Dia menawari kami Untuk mampir ke rumahnya Tapi kami menolak Dengan alasan ingin segera Ke base camp Ya sudah Hati-hati ya mas Sampai sini Sudah selamat Mudah-mudahan Naik selamat Turun selamat Pokoknya judulnya selamat ya Katanya Kami pun mengamini Apa yang dikatakan bapak itu Setelah sarapan Kami kembali Melanjutkan perjalanan Ternyata tempat yang semalam Kami lewati Dan sempat diadang kabut Merupakan jalan panjang Di tengah hutan Untunglah kami semalam Belum masuk terlalu jauh Setelah melewati jalan panjang Akhirnya kami sampai di base camp Kami lanjut packing Lalu registrasi Setelah siap semua Ada lagi masalah Sendal outdoornya Si Anto putus Loh Sandal kamu kan masih bagus Merek terkenal lagi Masa segampang itu putus Celetukku Anto pun bilang Udah gak apa-apa Nanti pakai sendal jepit aja Lagian Tractor berat Cuma dari pelawangan ke puncak kok Saya kan pernah kesini Akhirnya Anto meminjam sepatu Pada petugas base camp Kebetulan Ukuran kakinya sama Sebelum kami perjalanan ke puncak Aku membuat perjanjian Kalau disini Aku yang pimpin mendagian Lalu ku sampaikan Larangan-larangan dalam mendagi Setelah siap Kami pun berdoa Perjalanan Perjalanan awal mulus dan lancar Pos 1 aman Pos 2 aman Pos 3 lanjut Mulai terasa aneh Ketika kami melewati Pos Samarantu Di pos ini sudah tidak asing Tentang kisah mistisnya Tapi malah dijadikan bahan obrolan Oleh si Anto dan Wahyu Berulang kali Aku tegur mereka Jangan bahas itu Tidak baik Membahas tuan rumah Saat kita di rumah orang Akhirnya Sampailah di pos 5 Kami putuskan Untuk camp disini Ternyata Lumayan banyak Pendaki lain Yang mendirikan tenda disini Kami pun segera Mendirikan tenda Lalu masak untuk makan Dan membuat minuman hangat Selesai makan Kami istirahat Sambil ngobrol Dan sesekali mendatangi Tenda-tenda disekitar Malam pun Tiba Tepat jam 12 malam Aku terbangun Kuliat Anto dan Wahyu Masih pulas Tapi aneh Tidak terdengar Suara apapun Yang ada Hanya ning Kok aneh Harusnya kan ada Pendar lampu Dari tenda pendaki lain Tapi ini Ning dan gelap Sampai akhirnya Aku mendengar Suara angin Kemudian Diiringi suara Gamelan Yang terdengar lirih Aku pun bangkit Keluar dari tenda Menengok ke segala arah Untuk memastikan Datangnya suara itu Tapi Hanya kabut tipis Yang kuliat Aku pun kembali Kedalam tenda Dan merepahkan tubuhku Aku bersolawat Dan terus bersolawat Berusaha berpikir positif Sampai akhirnya Aku pun terlelap Kembali Jam 3 pagi Aku dibangunkan oleh Wahyu Kuliat Anto juga sudah menyeruput kopi Kemudian kami masak mie instan Dan makan dengan nasi sisa sore tadi Selesai makan Kami melanjutkan untuk jalan Kali ini Anto di depan Wahyu di tengah Aku di belakang Setelah berjalan 30 menit Aku mulai tertinggal Aku merasa Seolah ada yang membuat Langaku berat Dan seolah Ada yang ikut di belakangku Tiba-tiba Ada bayangan hitam yang berkelebat Cepat di samping kiriku Dan ada sosok besar Yang penuh bulu Mengikuti bayangan itu Langsung Aku menunduk Memandang jalan setapak Mudah-mudahan Hanya bayangan pon saja Batinku Tapi Alangkah terkejutnya Ketika jalan setapak Yang kulihat Menjadi jalan buntu Di depan Hanya ada semak belukar Kuberanikan diri Menoleh kanan dan kiri Untuk mencari Anto dan Wahyu Tapi tidak kulihat mereka Yang kulihat Malah sosok hitam besar Di sebelah kanan Membelakangiku Dan sangat banyak Sosok lain berkelebat Melayang di antara pepohonan Bermacam bentuk hantu Bermunculan Seperti berkejaran Aku berteriak Memanggil Anto dan Wahyu Tapi tidak ada jawaban Wih Ngapain kamu keluar jalur? Tiba-tiba Anto muncul Mengegetkan di belakangku Setelah ku amati Dengan senter Ternyata Aku berdiri Tidak pada jalur Pendagian Perlahan hari mulai terang Kami beristirahat Setelah sampai di pos pelawangan Aku sengaja Menyimpan apa yang barusan Sudah kualami Agar mereka tidak berpikir Macam-macam Tiba-tiba Si Anto kegirangan Karena HP-nya yang jadul Dapat sinyal Lalu kami naik ke puncak Foto-foto Kesana kemari Sampai puas Setelah puas Kami kembali Ketempat camping Beres-beres Kemudian langsung turun Dan tanpa halangan Apapun Sampailah kami Di base camp Setelah mandi dan makan Kami laporan Ketempat registrasi Mengembalikan sepatu Yang dipakai si Anto Kemudian Melanjutkan untuk pulang Dalam perjalanan pulang Kami selalu bersyukur Perjalanan ke gunung selamat Semuanya selamat Berangkat selamat Pulang selamat Naik selamat Dan Alhamdulillah Turun pun selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Share juga boleh Dan untuk yang belum subscribe Langsung klik tombol subscribe Semangat berkarya Akhirur kawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton